Intro Halo seluruh seluruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kita sedang Menjalankan ibadah puasa Selamat berpuasa bagi seluruh rekan-rekan Yang menjalankan Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah Subscribe channel saya Dan bagi yang belum silahkan subscribe Dengan menekan tombol merah Supaya channel saya bisa berkembang Siang ini kira-kira kita mau ngapain ya Di masa-masa Wabah pandemi kolona ini Kita gak bisa kemana-mana Dan kita pasti bosan berada di rumah Dan ini kebetulan Juga bulan puasa Sehingga saya akan Membuat Hidangan untuk berbuka puasa Yang cukup simple Yang kebetulan Selama berada di rumah ini Saya belajar Untuk menghilangkan kejenuhan saya ini Pada kesempatan ini Saya akan membuat Martabak manis Dengan bahan-bahan Yang tidak terlalu sulit Yang tidak dapat di sekitar kita Oke Kita saksikan Bagaimana cara membuatnya Bahan-bahan yang kita siapkan adalah Makan Makan Gula pasir Untuk toppingnya kita nanti Menggunakan Mesis Dan Susu kental manis Setelah adonan siap Semuanya kita Masukkan Satu persatu Kolor kita kocok dulu Kita kocok lepas Disini Baking powder kita masukkan Setengah sedok teh baking powder Dan Setengah sedok teh garam Setengah sedok teh Sampai kemudian dengan telur nyampur kita masukkan tepung terigu 250 gr kita masukkan susu cair jika tidak ada susu cair ini bisa digantikan dengan air 300 ml aduk adonan sampai adonan benar-benar tercampur usahakan adonan tercampur merata setelah adonan tercampur dan kelihatan lembut kita tutup dan diamkan selama kurang lebih satu jam supaya adonan mengembang dan muncul gelombong-gelombong setelah kurang lebih adonan kita diamkan satu jam lor lebih lama lebih baik adonan muncul gelombong-gelombong dan ini tandanya adonan siap digunakan ini adonan sudah ngembang langkah selanjutnya dan kita campurkan baking soda ke dalam adonan kita aduk kembali adonannya sampai baking sodanya tercampur jangan lupa ya lor biar adonannya jadi bagus satu lagi lor supaya adonan kelihatan mengkilat kita campurkan mentega yang sudah dicairkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah adonannya sudah jadi lor langkah selanjutnya lor langkah selanjutnya lor kita siapkan kompor dan teflonnya nah ini lor kita harusnya pakai teflon yang agak besar dan permukaan yang licin cuman karena kunyanya yang kecil ya kita pakai aja yang kecil yang jelas kita harus panaskan dulu sampai teflonnya panas setelah panas nanti baru kita kecilkan nantinya depan setelah teflonnya panas kita tuang ke dalam teflon dan penas tapi itu tapi selamat menikmati 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 Lihat toh Penyal Silahkan kalian mencoba di rumah Selama kalian tidak bisa mencari hidangan berbuka puasa sendiri Ini resepnya sangat simpel Selamat mencoba Semoga berhasil anti gagal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton